Kerajinan tangan lucu dari botol bekas Sampah berbahan dasar plastik merupakan sampah terbanyak dan paling sulit diurai oleh tanah. Air, bahkan udara, banyaknya sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan Anda akan menambah buruk pencemaran yang terjadi di sana. Lampu hias merupakan salah satu benda yang dapat mencantik suatu ruang. Terutama kamar tidur, Anda dapat memanfaatkan lampu hias sebagai dekorasi di samping kegunaannya. Untuk menarangi ruangan Anda, tidak perlu membeli lampu hias yang mahal. Anda dapat mengkreasikan lampu hias dari kap lampu bekas dan foto-foto kenangan. Siapa bilang kertas bekas hanya laku terjual di tempat rongsokan saja? Ya, jika Anda dapat mengkreasikannya, kertas bekas maupun koran-koran lama akan sangat bermanfaat sebagai bahan utama pembuatan. Kerajinan tangan unik bernilai tinggi. Anda dapat mengikuti ide menarik berikut untuk mengkreasikan kertas-kertas yang ada di rumah Anda. Anda Kerajinan tangan lucu dari sisa kain flanel Kain flanel merupakan salah satu jenis kain yang kerap kali dimanfaatkan oleh para pengrajin. Sebagai bahan utama produksi kerajinan tangannya. Gantungan kunci, tempat handphone, dompet, hingga boneka. Kerap kali menggunakan flanel sebagai bahan baku pembuatannya. Kerajinan tangan unik dari batu kali. Jika Anda termasuk orang yang memiliki ide dan kreativitas seni yang tinggi, Anda harus mencoba membuat kerajinan tangan dari batu kali. Batu kali berbagai bentuk, ukuran, dan warna dapat dikerasikan menjadi kerajinan tangan yang menarik dan berdaya guna. Anda dapat mengikuti ide kreatif berikut ini untuk mengkreasikan batu kali. Pot bunga gantung Nah yang ingin membuat rumah atau ruangan jadi dingin dan tetap indah tentunya. Nih ada referensi kerajinan tangan dari botol bekas yang bisa bikin tamu terkesan dengan Tampilan unik dan lucunya. Tempat pensil Siapa sangka botol-botol bekas yang ada di kamar mandi masih bisa jadi hiasan dan berguna? Di kamarmu, yuk langsung aja ambil botol-botol bekasmu yang jelas ramah lingkungan juga biar gak. Dijadikan sarang nyamuk dan yang pasti bikin cantik meja belajarmu. Botol hias Nah untuk kamu yang sedang bingung untuk membuat kado untuk orang tercinta maupun hiasan Di ruangan, tempat usahamu, botol hias ini bisa kamu gunakan apalagi jika ingin lebih indah untuk Hiasan di kamar, ruang tamu ataupun tempat usahamu bisa ditambahkan lama di dalamnya untuk Menambah kesan elegan, karena elegan dan indah tak selamanya harus mahal guys. Yuk ikuti cara membuatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!